Intro Aparat Satuan Resesa Narkoba Porresta Barlang kembali membekuk seorang kurir serta mengamankan sebanyak 3.135 gram sabu dari kawasan Simpang Dam, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau. Pengungkapan ini dilakukan berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di sebuah warung Miaceh. Saat dilakukan pengledahan, petugas menemukan barang bukti serbuk kristal sabu yang dibungkus dalam plastik sebanyak 3 paket dan disembunyikan di atas plafon kamar. Pemilik barang haram tersebut, Tengku Syafridal Binderazali, pria berusia 34 tahun, segera diamankan sebagai tersangka. Kapolres Sabar Langkombes Polhengki mengatakan tersangka diamankan saat sedang tidur di kamar warung Miaceh tersebut. Rencananya, sabu akan diserahkan kepada kenalannya yang saat ini masih dalam DPO. Untuk penyerahan ini, tersangka memperoleh upah 10 juta per paket. Dapat barang bukti seberat 3.135 gram, 3 kilo lebih narkotensi sabu yang disimpan di warung Miaceh tersebut. Nah, dari itu, rencana barang bukti ini akan tersangka serahkan kepada inisial A yang sekarang kita DPO, di mana tersangka ini akan memperoleh upah sebesar 10 juta per paket, manakala barang tersebut sudah bisa disampaikan kepada inisial A tadi. Ini dari sindikat semua dilakukan demikian. Jadi upahnya kalau 3 paket ini 30 juta yang akan diterima oleh tersangka ini. Saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijirat dengan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Terbarata TV. Salam Terbarata. Terima kasih telah menonton!